Kecelakaan dialami bus putra pelangi trayek Medan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Menasah Baruh Musa, Bandar Baru, Pidijaya pagi tadi. Belum diketahui pasti kronologis kejadian, namun seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Dua warga lainnya dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Sementara itu, dari video yang beredar, bagian depan bus putra pelangi tampak menubruk bangunan di pinggir badan jalan hingga hancur. Peristiwa ini pun kini ditangani pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Pidijaya. Tim Aceh Info melaporkan. Tim Aceh Info, Pidijaya, lamaran di alamstream, Terima kasih.